Halo halo selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel Apa kabar teman-teman hari ini saya doakan semoga sehat selalu Dalam lindungan Tuhan dan juga makin profit ya Walaupun IHSG nya naik terbatas hari ini Oke sebelum kita lanjut buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, like dan juga share video ini ke teman-teman yang lain Kita langsung aja ya kita lihat IHSG hari ini Oke IHSG hari ini menguat ya 0,3% Nah ini terjadi gap up ya untuk hari ini dan hari kemarin Dan juga sudah sempat menembus sebetulnya 6.819 nya Tapi gak bertahan ya ditutup turun lagi di 6.799 Apakah besok akan tutup gap di hari Jumat ya kita lihat aja Kalau misalkan dia tutup gap ya paling gak kita lihat apakah ke harga 6.776 atau enggak Ya kalau misalkan dia tutup gap lalu ditutup naik lagi ya gak apa-apa jadi bagus juga Nah tapi kalau misalkan ditutup gap terus lanjut ke bawah itu yang cukup mengerikan Tapi gak perlu panik gak perlu takut masih banyak saham-saham yang masih bergerak hijau juga ya Walaupun di saat IHSG nya terkoreksi atau merah Oke kita langsung aja kita bahas saham yang pertama ya seperti biasa diawali oleh Telkom Nah Telkom kembali gap up lagi ya hari ini menguat 0.7% Ini masih oke posisinya kalau misalkan dia terkoreksi lagi Mungkin ya sampai di harga closingnya kemarin aja yaitu di harga 3.940 Tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah support 3.890 Mesti hati-hati ya Nah tapi kalau misalkan ternyata lanjut kalau ditinggal ya Mudah-mudahan targetnya bisa ke 4.050 Selanjutnya ada Tebik Tebik juga hari ini sudah kena targetnya ya di 2.260 Bahkan hari ini sempat mencapai harga 2.270 nya Dan closing di harga 2.210 Gak apa-apa ya ini bagus untuk Tebik Kalau dia lanjut lagi di perdagangan besok Targetnya ya mudah-mudahan bisa ke sekitar di harga 2.280 nya Kita lihat aja apakah Tebik lanjut lagi Kalau misalkan lanjut lagi mudah-mudahan juga ya bisa ke 2.330 ya Kalau untuk Tebik ini Mudah-mudahan Selanjutnya ada AC Nah untuk AC juga hari ini menguat 1.6% ya Ini memang juga masih ada gap juga sebetulnya Tapi sepertinya mau ditinggal oleh AC Ya kita lihat aja kalau misalkan dia lanjut lagi menguat Mudah-mudahan sih bisa kena di 6.150 ya Untuk target saat ini Nah kalau misalkan sudah kena 6.150 nya Next targetnya yaitu ada di harga 6.325 Tapi dia harus lewatin dulu Resisten di 6.275 nya Selanjutnya ada MTL Nah MTL hari ini koreksi 1.3% ya Closingnya bagus masih di harga 720 Mudah-mudahan masih ada peluang naik lagi untuk MTL ya Untuk saat ini memang koreksi Targetnya masih sama ya di 760 dan 800 Selanjutnya ada PNBN Nah PNBN juga hari ini menguat ya 1.6% ya Ini juga dia opening gap up Apakah besok merah dulu atau langsung hijau lagi Ya kita lihat aja Mudah-mudahan hari ini juga sudah sempat menyentuh top box nya Di 1.565 tapi gak bisa tembus Mudah-mudahan bisa ditembus ya Tapi kalau misalkan mengingat besok hari Jumat Jaga-jaganya kalau misalkan merah Mudah-mudahan sih Gak closing di bawah harga 1.485 ya Oke kita lanjut ya Ke saham berikutnya yaitu ada BMRI BMRI luar biasa ya Gap up juga menguat 1.7% Targetnya di 10.375 sudah dilewati Apakah akan dilanjutin ke 10.900 Ya tapi kalau misalkan 10.900 Dia harus lewatin dulu nih Resisten di 10.550 nya Berikutnya ada BBRI BBRI justru malah kurang bagus untuk posisi hari ini ya Dia terkoreksi 0.6% Dan closing di bawah 4.820 nya Atau close di 4.810 Tapi masih oke untuk saat ini ya Masih boleh untuk pertahankan Dengan harapan dia kembali menghijau lagi Besok paling gak bisa bertahan di atas 4.820 nya dulu ya Selanjutnya ada BBCA BBCA opennya gap up juga ya Tapi ditutup sama dengan harga kemarin Yaitu di harga 8.575 nya Masih oke Masih boleh diperhatikan Mudah-mudahan bisa lanjut lagi di atas 8.625 nya ya Untuk BBCA Targetnya sendiri masih di 8.950 Dan juga 9.000 Mudah-mudahan bisa kena Selanjutnya ada BBKP Nah BBKP sudah kena support Atau nyentuh support ya Di 110 kemarin Hari ini menghijau 2.7% Ini boleh dipantau Untuk besok kalau dia lanjut Targetnya di 118 dulu ya Untuk BBKP Kalau misalkan dia bisa closing di atasnya Akan jauh lebih bagus Selanjutnya ada BNGA BNGA juga ini kembali lagi ya Ke jalur yang benar Atau berada lagi di atas support 1220 nya Mudah-mudahan bisa ke atas lagi ya Kalau misalkan teman-teman perhatikan ini Mudah-mudahan dia bisa ke 1250 lagi ya Atau bahkan bisa menembus 1255 nya Tapi disini masih ada resistannya cukup kuat Yaitu di 1270 nya Lanjut ke BBNI Nah ini juga ada kita bahas ya Sudah beberapa hari Ini hari ketiga berarti kita bahas ya Untuk BBNI Nah BBNI hari ini menguat 3,1% Ini juga gap up juga Dan akhirnya bisa closing di atas 9.100 Ini sangat bagus Targetnya masih sama ya Masih di 9550 Untuk saat ini Tapi dia harus lewatin dulu Resisten di 9.400 nya Lanjut ke saham berikutnya Yaitu adalah Arto Arto hari ini juga Kembali menguat 5,8% Dan berhasil menembus 2660 dan closing di atasnya Yaitu di harga 2710 Ini bagus Mudah-mudahan Arto bisa naik lagi Tapi kalau misalkan Mengingat besok hari Jumat ya Saya ingatkan Karena besok hari Jumat Potensi koreksi itu juga masih ada Mudah-mudahan sih Kalau misalkan koreksi Dia tidak closing di bawah 2660 nya Nah tapi kalau misalkan Dia lanjut Lanjut Targetnya itu sendiri Ada di harga 2.990 ya Atau di 3.000 nya juga boleh Tapi kalau saya lebih private Di 2.997 dulu Tapi dia harus lewatin dulu Resisten di 2.900 nya Lanjut ke saham berikutnya Yaitu ada Agro Agro sudah kembali lagi Ke jalan yang benar ya Kembali closing di atas 1.585 Dan closing di 1.595 hari ini Nah ini mudah-mudahan Bisa lanjut lagi ya Bisa naik lagi Kalau naik lagi Dia target pendeknya Yaitu di 1.630 Tapi kalau misalkan bisa tembus Dan kuat Mudah-mudahan bisa ke 1.715 Untuk Breeze Selanjutnya Fast Fast hari ini Breakout ya Breakout 106 nya Dan juga Sudah menembus target 108 nya Next targetnya Yaitu adalah Di 120 Untuk fast Nah ini kalau lanjut Mudah-mudahan juga bisa Sampai Ke harga tertinggi sebelumnya Yaitu di 141 Tapi juga masih ada Resisten ya disini ya Jangan lupa Di 126 nya Selanjutnya ada CTRA Untuk CTRA Ini juga kembali Menguat ya Ini boleh dipantau lagi Kalau dia bergerak Di atas 970 Jadi besok Kalau misalkan Dia bisa closing Atau mulai bergerak Kuat di atas 970 Ini boleh Silahkan Kalau mau Ambil posisi Tapi kalau misalkan Ternyata dia merah Atau ini Atau koreksi lagi Tunggu dulu Tahan dulu Jangan buru-buru Lihat dulu pergerakannya Harapannya sih bisa tembus dulu 970 nya Karena ini sudah 3 kali coba Belum berhasil Selanjutnya ada Wifi Nah Wifi Ini sudah mulai lagi Kegiatannya Naik turun Naik turun Hari ini Menguat lagi 3,5% Nah ini Kalau lanjut Wifi Besok Kalau misalkan Dia lanjut naik Hari ini volume nya bagus Nah kalau lanjut Target nya Yaitu Di harga 155 nya Untuk Wifi Nah untuk supportnya sendiri Yaitu ada di bawah Low nya dia Yaitu Di 139 Selanjutnya ada Bluebird Nah bluebird Masih bertahan ya Ini sesuai yang kita Bicarakan kemarin Kalau misalkan koreksi Selama koreksinya Closing masih di atas 1830 Ini masih boleh Untuk di hold Nah hari ini Dia koreksi ya 0,5% Dan masih bertahan Di atas 1830 nya Target nya masih sama Masih di 1880 Target terdekat Kalau mau pakai Target resistant Bisa di Harga 1945 Selanjutnya Ada HRTA HRTA juga Sempat koreksi Sampai Ke level harga Di 314 Nah akhirnya bisa Closing lagi Di atas 322 Atau di Harga 324 Ini bagus Mudah-mudahan kuat ya 322 nya Targetnya masih sama ya Untuk HTRA Yaitu di 352 Next ada PNIN Untuk PNIN Hari ini menguat ya 2,3% Sebelumnya kemarin Ini juga kembali menguat 1,5% Hari ini lanjut Dan bisa bertahan Di atas 1295 Tapi sayangnya ada gap ya Tapi gak apa-apa Mudah-mudahan Segepnya ditutup sedikit Lalu dia naik lagi Kalau misalkan Dia bisa tembus 1350 nya Targetnya adalah Di 1500 Tapi juga harus Lewatin Ada resisten lagi Di 1435 nya Selanjutnya ada Elsa Nah untuk Elsa Hari ini Kembali menguat lagi Untuk Elsa Ini 2,4% Tapi belum Berhasil Menembus Atau closing Di atas 388 Nah ini Moleh diperhatikan aja Kalau misalkan Besok Elsa lanjut Bisa menembus 388 Eh sorry 338 Dan 340 nya Targetnya Yaitu di 346 Kalau misalkan Kuat Mudah-mudahan Ke 364 Lanjut Salah berikutnya Yaitu Ada Tugu Tugu Ini juga Masih Kemarin Kita bahas Tugu Nah ini lanjut Dan bisa bertahan Di atas 1975 Targetnya Masih sama Untuk Tugu Yaitu di 2120 Nah kalau misalkan Tembus Masih ada Target resisten Yaitu di Harga 2170 Dan 2230 Selanjutnya Ada Halo Halo Ini Juga Sempat Sudah Tembus 120 Ini Akhirnya Closing Di harga Yang sama Atau di Resisten 120 Ini kalau Lanjut juga Targetnya Adalah Di 126 Dan 131 Untuk Halo Selanjutnya Ada WIRG Nah untuk WIRG Hari ini Terpantau Koreksi 1,8% Nah ini Sudah Kita bicarakan Juga kemarin Kalau misalkan Dia gak bisa Closing Kalau yang belum punya Jangan masuk dulu Mungkin teman-teman Sudah ada banyak NTP Nah Untuk saat ini Kalau misalkan Mau masuk Di WIRG Kalau misalkan Masih mengharapkan Dia koreksi Tunggu aja Di sekitar Harga 163 Nah Kalau misalkan Di 163 Dia sempat turun lagi Bisa ambil-ambil Di arah situ Tapi Kalau ternyata Enggak Dan dia kembali Menguat lagi Dan bergerak Atau bahkan Bisa closing Di atas 171 Itu jauh Lebih bagus Untuk ambil Posisi Mudah-mudahan Targetnya sih 180 Ataupun 192 Bisa Tercapai Untuk WIRG Selanjutnya Ada OMED OMED Masih Belum bergerak Ini masih Sama Dengan harga Kemarin Masih boleh Diperhatikan Belum breakout 208 Targetnya Di 214 Dan 218 Selanjutnya Ada MATS MATS Juga Hari ini Menguat lagi 1,8% Sebelumnya Ini Sempat Gap down Di Kemarin Dia Naik Hari ini Juga Lanjut Naik Lagi Tinggal Lihat Apakah MATS Akan Berhasil Menembus 175 Atau Enggak Targetnya Masih Sama Di 188 Dan 210 Selanjutnya Ada Mimix Mimix Ini Juga Boleh Diperhatikan Untuk Perdagangan Besok Kalau Misalkan Dia Kembali Menguat Lagi Untuk Top Box Yang Sendiri Saat Ini Ada Di Harga 615 Untuk Supportnya Di 530 Untuk Mimix Ini Boleh Dipantau Untuk Targetnya Sendiri Sekitar Di 630 Kalau Misalkan Dia Berkerak Mudah-mudahan Bisa Closing Di Atas 630 Untuk Mimix Selanjutnya Ada HATM Nah Ini Juga Ada Kita Bahas Beberapa Hari Yang Lalu Hari Ini Akhirnya Menguat 10,9% Dan Closing Persis Di Target 264 Kalau Lanjut Mudah-mudahan Bisa Ke 292 Targetnya Tapi Kalau Enggak Pun Mudah-mudahan Juga Enggak Balik Lagi Kedalam Box Atau Di Atas Di Bawah Harga 254 Untuk HATM Selanjutnya Ada Buka Nah Buka Juga Ini Menarik Karena Sudah Di Bawah Nah Ini Hari ini Dia kembali Menguat lagi 0,7% Kalau Misalkan Dia berhasil Breakout 270 Targetnya Sendiri Adalah Di 276 Dulu Nah Tapi Kalau Bisa Tembus Mudah-mudahan Bisa Sorry Bisa Bisa Kesekitar Harga 300 Atau 304 Jadi Pantau Buka Mudah-mudahan Bisa Kembali Menguat Lagi Oke Mungkin Sampai Dibuka Dulu Masih Ada Saham Yang Lain Jadi Stay Cintus Jangan Kemana-mana Nanti Akan Saya Upload Lagi Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Ketemu Lagi Bye Bye